Halo selamat pagi teman-teman sahabat Niko Sport Ketemu lagi dengan saya Niko Hari ini saya akan membahas Bagaimana caranya Memegang grip racket saat bermain Oke Yang pertama Basic dasarnya itu seperti jabat tangan ya Ini kan ada 8 sisi Yang lebar Atas bawah Ya kan Terus yang samping-samping ini kan ada 4 sisi 1, 2, 3, 4 Nah Seperti jabat tangan seperti ini Posisikan racket lurus dulu Setelah lurus Kita jabat tangan Nah Ini membentuk V ya Sudutnya membentuk V Nah ini posisi forehand Oke Kalau posisi backhand Agak sedikit berbeda dengan forehand tadi Pegangannya Kalau yang forehand tadi kan Jabat tangan gini Kalau backhand Posisinya Jempolnya harus di Bagian bidang yang datar ini Nah Gini Ini posisi backhand Jadi nanti kekuatannya dari pergelangan tangan sampai Dialirkan ke sini ya Ke jempol Ini posisi backhand Oke tips yang kedua Grip racket tidak boleh digenggam terus Jadi setelah mukul Itu jangan digenggam terus gini Jadi nanti Selain tangannya kita capek Itu posisinya kita tuh gak bisa luas nanti Jarinya Jadi harus fleksibel ya Oke Jangan digenggam terus gini Jangan digenggam Jangan digenggam terus Itu pantang dilakukan Tips yang ketiga Pegangan grip Posisi grip Saat melakukan Defense Bertahan Dan melakukan serangan atau smash Itu berbeda Kalau melakukan smash Pegangannya harus di bawah Ya Supaya maksimal Oke Kalau melakukan defense Saat kita melakukan defense Harus maju sedikit bro Ya Saat melakukan defense Harus maju sedikit Pegangannya Oke sekian video dari saya Jangan lupa like dan komen Di kolom komentar ya Video selanjutnya Saya akan membahas Gimana caranya melakukan smash Yang mematikan Ditunggu ya See you